Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya Iwa al-mursalin Wa ala alihi wassohbihi ajma'i Ibu dan Bapak dimanapun berada malam ini Kita akan coba belajar Ikro ketiga ya Bu ya ini Ikro ketiga halaman Kedua puluh Ada Ibu siapa ini Desi ya Ibu Devi Desi Arifin Di Bekasi Akan mencoba halaman 20 Ini ada kolu Ini walaupun ada alif Alif ini tidak dianggap Jadi panjangnya dengan yang satu ini ada waw mati Terus fungsinya alif ini apa? Ini grammar ya tata bahasa Jadi waw jama' nanti Nanti gampang lah itu mah Yang penting alif ini karena tidak ada tanda Tidak dianggap Silahkan Ibu mulai baca dari sini Ibu jadi gurunya Saya jadi muridnya Ibu baca dulu Jadi kolu Saya ngikutin A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Kolu balah Kolu balah Jangan dahannya Jangan balah Jangan Kolu balah Balah Tekan Balah Jangan balah Lagi Kolu balah Bagus Kemudian yang ini Fa'idah Fa'idah Rokibu Fa'idah Rokibu Hebat ya Otodidak selalu segini Benar-benar hebat Ibu Orang-orang kadang-kadang ikut tiga Belepotan Ibu gak belepotan ya Mudah-mudahan terus Yuk yang ini Lata hunu Eh Lata hunu Lata hunu Lata hunu Jadi yang panjang-panjang ini namanya Mato bii Ini Fatah dengan Alif Mato bii Ini domah dengan Wau mati Mato bii Nanti ada kasoh dengan Ia mati Lata hunu Ibu udah ngerti Mato bii Udah Gak 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 Bacaan panjang ini Ini yang gampangnya Ini bacaan panjang Ini sambil Karena Ibu Kalau Kalaupun Ibu bisa baca Baca Quran belum tentu Mantep Kalau belum tahu Ini Mato bii Satu Karena patah dengan Alif Ya Dua Mato bii Ini karena domah Ini domah ini Yang kayak Apa ya Kecebong apa ya Ini domah Ini domah namanya Ini tadi fatah Ini fatah Fatah Ini bagusnya kita belajar Ini ditulis Ibu gak usah nulis Karena ada rekamannya Nanti diulang-ulang aja Ini fatah Dipanjangkan dengan Alif Satu Nomor satu Fatah dengan Alif Nomor dua Domah ini dengan Wau mati Wau mati Ini Mato bii Nomor tiga Nih Kasro Ini kasro di bawah Kasro Nih Nih Mana kasro Nih ada tulisannya Nih 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 yang bawah Kasro Ini kasro Kasro Baris bawah ya Kasro Baris i Kasro dengan yak mati Jadi Mato bii itu Tiga unsurnya Kalau berbaris fatah Dengan Alif Berbaris Domah dengan Wau mati Berbaris kasro Dengan yak mati Itu Mato bii Mato bii itu apa Bacaan panjang Kenapa dibaca panjang Karena ada penyebabnya Ada pemanjangnya Pemanjangnya tadi Saya katakan Satu fatah Dengan Alif Fatah Dengan Alif Fatah Ini fatah Dengan Alif Kemudian Ini domah Domah Dengan Wau mati Ini kasro Dengan yak mati Ini dasar ini Harus dikuasai Nah nanti ada juga Yang kayak gini Ini Mada Asli Namanya Mada Asli Baris-baris Berdiri Mada Asli Panjangnya sama Seperti Mato bii Yang saya sebut tadi Barusan Ini Madbada Tapi panjangnya sama Jadi kalau Madbada Seperti ini Nanti Ibu Untuk sementara Belajar otodidak Tolong belajar Buka Di Youtube saya Ada pelajaran Tajwid ya Mad 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 Ari Disukur Atau Madtobi Madfari Saya akan membuat Insya Allah Malam minggu nanti Akan membuat yang baru lagi Madfari Atau bacaan panjang Selalu di Youtube Ketik Ari RKM Ari RKM Jadi kalau nyari apapun Ujungnya Kata kuncinya Ari RKM Ari RKM Radio Kayumanis Dulu ya Saya karena dulu Hidup besar di Radio Kayumanis Sampai 20 tahun Ari Ari nama saya Di siaran dulu Kalau saya siaran dulu Kembang Kenangan Apa gitu ya Dulu Terus ngajar-ngaji Di pagi-pagi Seperti itu Karena Pak Kosim dulu Ganti Pak Kosim Pak Kosim yang tidak ada Saya gantiin disitu Sama Bu Hajar Lutpia Sungkar Dulu Ibu kenal mungkin Bukan kenal Cuma lihat di TV Oh iya Lihat di TV Nah Kalau di TV kan Di TV Dia dengan orang lain Ada Kalau di Radio Kayumanis Dengan saya Itunya Partnernya ya Partner yang Hostnya Jadi kembali lagi Matobi Bacaan panjang Kalau Ibu belum mudeng Nggak apa-apa Di sini ada rekamannya Nanti Ibu Ini Fatah Dengan Alif Ini Fatah Dengan Alif Doma Ini Doma dengan Wawumati Sasro dengan Diamati Itu Matobi Ah kata Ibu belum ngerti Nggak apa-apa Pokoknya Bacaan panjang Nanti perlahan ya Tapi saya salut dengan Ibu Tanpa ngerti Tapi udah bisa Bacaan panjang pendek Gimana itu Tulisan latin Ini kan bukan latin Ibu Sekarang pakai apa Kan ini Ngelihat di HP Sekarang pakai Ngelihat di HP Nggak Belajarnya kan Ada tulisan Arab Ada tulisan latin Ada tulisan Arab Oh iya Tapi sekarang kan Nggak ada latin Nggak ya Nggak ada Ini kan lihat di HP Yang Bapak Iya makanya Hebat Termasuk hebat Berarti Itulah Kita bukan mau Memuji agama orang Dalam arti pendidikannya Ya Bu Memang dari segi pendidikan Saya salut Disiplinnya Memang seperti itu Hampir saya pun Tadinya mau sekolah disana Tapi kata ayah saya Jangan Kamu nanti Berubah akidahnya Kayak gitu Memang rentan ya Rentan Kalau kurang-kurang iman kuat Bisa terbawa arus Tapi kalau sistem pendidikan Memang Padahal yang guru disana Juga kadang-kadang Orang muslim ya Bu Ada beberapa kadang-kadang Ada beberapa Ada beberapa yang orang Islam Tapi kata Karena ngikutin pelaturan mereka Mereka disiplin Tapi kan kita Jadi ikut Haleluya juga Itu tuh Yang jadi bahayanya kan itu Makanya Ibu harus sahadat lagi Masya Allah ya Sahadat lagi Nah itu yang Yang ayah saya takutkan Dulu saya pengen sekolah Karena memang Lihat disiplinnya seperti itu Kedisiplinannya Tapi kalau sekarang Lagu sekolah di Amerika Pasti kan Kalau udah kuliah Udah lain Tingkatannya ya Baik kita teruskan ya Bu ya Yang ini tadi Ibu Kemudian ini Ibu baca Yang ini Ayo Oh dimati Dimati Ditekan ya Iya Kayak Abidina Sebetulnya gak ditekan amat Cuman untuk melatih Ibu masukkan Abidina Ada H nya gitu Abidin Gitu Abidin Iya Kita ulang ya Sebentar nih Sebentar nih Kayaknya Kanu Kita ulang lagi Kanu lana Abidin Kanu lana Abidin Itu kalau dihentikan Karena tadi Ibu bacanya Dibaca apa adanya Kanu lana Abidin Boleh Boleh ya Kalau dihentikan jadi Abidin Jadi ada triknya Yang benar Tadi kan Bapak bilang Abidin Terus saya baca Abidin Yang benar Abidin apa pakai Nah Oh dua-duanya benar Kok dua-duanya benar Kalau dibaca ujungnya Berarti Ibu mau nyambung Ke kalimat berikutnya Kalau di Misalkan gini Kanu lana Abidin Amanu Amin Misalkan mau menyambung Jadi dibaca apa adanya Makanya ikro tiga itu Biasanya dibaca Apa adanya dulu Tapi Ibu mau Kalau Kanu lana Abidin Berarti mau berhenti Itu Dihentikan Bacaannya Boleh mana aja Sama aja Gitu Saya baca lagi ya 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 Kemudian Amanu Wa amilu Amanu Wa amilu Amanu Wa amilu Kemudian Bawahnya So So biru Wa roh bitu Iya So biru Wa roh bitu Diulang So biru Wa roh bitu So biru Wa roh bitu Jangan Wa roh bitu Jangan Wara roh bitu Coba lagi So biru Wa roh bitu Nah Bagus Kemudian Hajaru Wajah Hadu Hajaru Wajah Hadu Kemudian Wajah 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 Duma Wa milu Nana Wa milu Coba lihat lagi Coba lagi Baca lagi Baca lagi Ada wa nya gak disini Enggak Enggak Gak ada lagi Wajah Duma Amilu Kenapa A nya panjang Ada yang panjangin gak Wajah Duma Amilu Wajah Duma Amilu Untuk sementara Ibu berpikir Lihat ya Wajah Duma Ini panjang Karena domanya Dengan waw mati Kayak gini deh Kalaupun Ibu belum tahu namanya Ini kayak gini Ini panjang Karena ini begini Ini panjang Karena ini begini Yang ini gak ada panjang Panjang Ya Wajah Duma Amilu Kemudian Terusin Sodaku Ma Am Hadu Sodaku Ma Ah Hadu Sodaku Ma Ah Hadu Kemudian Fai Faya Faya Kidul Laka Faya Kidul Laka Kalau dihentikan Faya Kidul Laka Laka Kalau dihentikan Jadi mati hurufnya Laka Jadi pendek Kemudian Wakan Wakanulana Khosi'in Shin nya kurang meringis Wakanulana Khosin 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 Shin Memang ini Fibu Mirip sih ya Ini bukan Fibu Tapi ini 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 Bukan Fa Kalau Fa Ada kepalanya Di sini Mirip Titiknya Satu Ini Kalau Fa Kan kayak Ini Fa 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 La Ta Lu Mu Ni Wa Lu Mu Fa La Ta Lu Mu Ni Wa Lu Mu Kemudian Kola Mana Haduk Eh Kola Mana Kola Mana Hakuma Bagus Kola Mana Hakuma Bisa ya Terbata-bata Ini Ibu kenapa Tadi berfikir ini Dal Ini kan H H Dada ya H besar kayak gini Ini Kav Ini Nah Ibu kan nanti Kalau boleh Kalau boleh Ibu Ngambil Kelas Itu Nanti Kelas Pari Saya mau Belajar Quran Dengan Tajwidnya Buku Hijau Itu Pinter Ibu Pasti Pinter Jadi Saya Ajarin Dari Dasar Nih Ibu Nih Aliplam Ini Dibaca Sama Nggak Dibaca Kenapa Nggak Dibaca Nih Aliplam Komaria Nanti Seperti Itu Ya Kalau Ibu Mau Nanti Seperti Itu Jadi Langsung Belajar Dari Sumbernya Teorinya Bu Jadi Ibu Tidak Akan Oh Ini Panjang Kenapa Ini Madu Wajib Tasil Bu Kenapa Karena Matubi Ketemuan Ini Kenapa Yang Kayak Gini Oh Ini Namanya Mansila Khosiro Nah Itu Diblajar Dari Buku Hijau Itu Bu Tiga Kali Pertemuan Pertemuan Ibu Hijau Buku Hijau Itu Tamat Dan Ibu Bisa Pinter Bisa Mengajarin Kepada Yang Udah Usia Segini Insyaallah Ibu Belum Seberapa Nanti Kapan Kapan Saya Perlihatkan Ibu Murid Saya Usia 76 Tahun Dia Hapal Buku Itu Yang Namanya Yang Mutmain Sampai Sekarang Dia Nganggap Saya Sebagai Anaknya Karena Dia Tidak Percaya Bahwa Dia Bawa Pinter Saya Kalau Kemana Mana Di Jakarta Dulu Kalau Ngajar Ke Masjid Dia Saya Bawa Dia Kalian Bilang Sepuh Coba Samakan Dengan Ibu Ini Bu Saya Tanya Berapa Waktu Itu 76 Tahun Sekarang Udah Bertambah Mungkin Udah Empat Tahun Gak Ketemu Jadi Usia Betul Menambah Lambat Kita Pemahaman Tapi Dengan Teknik Canggih Guru Canggih Murid Canggih Insyaallah Bu Itu Nanti Ibu Bisa Lihat Bagaimana Kita Teknik Punya Teknik Punya Cara Karena Ada Bukunya Yang Penting Ibu Bisa Baca Laten Kalau Ibu Bisa Laten Mohon Maaf Mungkin IQ Di bawah 100 Saya Gak Bisa Jamin Tapi IQ Oke Ini Ibu Belajar Ibu Bisa Jawa Saya Diajarin Belajar Ini Belajar Tapi Kan Sendiri Beda Belajar Dengan Guru Dengan Sendiri Beda Beda Sebetulnya Kalau Quran Itu Seharusnya Dengan Guru Alhamdulillah Ibu Sekarang Kalau Ibu Mempertahankan Otodidak Gak Gak Diperkenankan Karena Ada Beberapa Hal Yang Harus Dengan Guru Nanti Ada Beberapa Yang Kadang-kadang Ibu Merasa Ini Diapain Bingung Ini Domba Terbalik Ini Namanya Marsila Kosiro Panjang Ini Saya Tulis Persis Kayak Koli Yang Ini Namanya Mad 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 Silah Mad Silah Mad Silah Kosiroh 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 Ya Tulisannya Susah Marsila Kosiroh Marsila Kosiroh Ini Marsila Kosiroh Itu Apa Baris-baris Berdiri Adanya Di Hadomir Patah Berdiri Kasiroh Berdiri Itu Adanya Di Hadomir Kosiroh Susah 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 Kosiroh Kosiroh Masila Kosiroh Nanti Ada Masila Tawilah Kalau Masila Kosiroh Ketemu Alif Atau Hamzah Di lain Kalimat Ini Makanya Saya bilang Ibu Kalau Dengan Buku Hijau Insya Allah Menurutkan Satu Kebanggaan Dan Mungkin Ibu Orang Pertama Yang Disini Mau Belajar Runtut Kalau Mau Saya Kan Hanya Menisaran Kata Ibu Enggak 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 Disini Boleh Milih Makanya Ibu Kata Ibu Boleh Enggak Saya Diri Ketiga Halaman 20 Kenapa Enggak Boleh Aja Cuman Kalau Ternyata 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 Ibu Ternyata Boleh Boleh Ternyata Ibu Bisa Tapi Di Tanda-tanda Hukumnya Nanti Harus Tahu Aja Sedikit Sedikit Ini Ibu Baca Baca Yang mana Ma'ahu 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 Ini ujungnya Jadi panjang Ma'ahu Ma'ahu Kemudian Yadahu 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 Kemudian Walahu Walahu Kemudian Yarahu Yarahu Nah Ibu Semua ini Semua ini Kalau dihentikan Jadi pendek Bu Ma'ah Tuh Yadah Walah Yaroh Jadi panjang Kalau dia disambung Paham gak Bu Jadi kalau berhenti Di sini Jadi pendek Ma'ah Yadah Misalnya Ibu mau nyambung Ma'ahu Yadahu Nah dibaca panjang Satu ali panjang Berarti saya tadi Mestinya baca Ma'ahu Yadahu Walahu Yarohu Seakan-akan begitu Karena ini Ikro 3 Ikro 3 Biasanya Ujungnya masih dibaca Apa adanya Gak apa-apa Kan lagi belajar Ya harusnya Kalau berhenti Ma'ah Kalau dibaca Ma'ahu Berarti dia mau nyambung Dengan berikutnya Begitu Asal tahu aja dulu ya Kenapa Saya kok dibaca Ma'ahu Gak nyambung ya Itu seakan-akan Seperti kita nyambung Yang bawah Bu Iza Saja Kenapa Saja Ada Hanya Ayo Ada Hanya Iza Saja Nah gitu Di Jakarta itu ada Persija Mau ngapain Itu orang-orang lagi nonton bola Persija Enggak kan Persija Ya Jakarta Jak Iza Kemudian Tenang disini Panjang semua Bu Ayo lagi Fimak kanu Fimak kanu Fimak Fimak Kanu Coba lagi Fimak Kanu Tahu gak Bu Yang namanya Seperti ini Apa tadi yang saya jelasin Kasro dengan Ya mati Fatah dengan Alif Fatah dengan Alif Demah dengan Wau mati Matobi Bener ya Jadi tiga Matobi itu Unsurnya Kalau baris bawah disini Kasro dengan Ya mati Fatah dengan Alif Demah dengan Wau Mati Pakai mati ya Wau mati Kalau Alif Gak usah dibilang mati Karena Alif sudah mati Jadi Kasro dengan Ya mati Ini Kasro Ini baris bawah Kasro dengan Ya mati Fathah dengan Alif Domah dengan Wau mati Fatah jangan dibilang Alif mati Karena Alif sudah mati Ya Fimak Kanu Kemudian yang ini Mawazinuhu Mawazinuhu Kemudian Ya Nabi A Eh Iya pendek Ya nabi A Ya nabi A Pendek ya Kemudian Benar kan berarti ya Iya benar Cuman kurang pendek doang Ya nabi A Itu pun kalau dibaca Apa adanya ya Bu ya Kalau dihentikan Lain lagi bacanya Kalau dihentikan Ya nabi B Kenapa panjang Karena Matobi Ketemu satu huruf Hidup dihentikan Itulah yang namanya Mad Aridlis Sukun Belum paham ya Mad Aridlis Sukun Belum Mudah-mudahan nanti Ibu Mau belajar buku hijau ya Mudah-mudahan Dan kalau Ibu mau belajar buku hijau Berarti Ibu orang pertama Yang mau belajar Dengan buku hijau Karena orang-orang itu Maunya Maunya langsung Kedepan Kedalam Nah Ibu Pilihan saya nih Yana Tadi ibu ragu disini Ya nabi Lagi Lagi Ya nabi Aku ragu Karena memang ilmunya Belum pasti Belum menemukan sesuatu yang pasti Tapi kalau Ibu sudah dapat gurunya Yakin Bahwa 3 kali 3 itu 9 2 kali 2 itu 4 Nah itu untuk menemukan hal yakin Maka belajar harus dengan gurunya Wa'ajibu Kemudian Hafizina Hafizina Kemudian Wanusuki Wanusuki Jangan lah Kih Jangan dahannya bu Wanusuki Gimana bu Wanusuki Bagus Kemudian Matakobilina Bukan mata Tapi muta Mutakobilina Gimana bu Mutakobilina Bagus Kemudian Vijidihak Vijidihak Kemudian Lakudiya 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 Diulang Lakudiya Iya Lakudiya Kemudian Tuzali Tuzahiruna Tuzahiruna Kemudian Junuduhu Junuduhu Kemudian Utituhu Utituhu Kemudian Wa Utubihi Wa Utubihi Kemudian Famasaluhu Famasaluhu Kemudian Walayusiku Walayusiku Kemudian Wasakohu 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 Kemudian Wasakohu 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 Bagus Pinter ya ibu ya Hebat ya Sebegini mah hebat Orang-orang masih Belepotan bu Kan Apaan dari tadi Masalah salam lulu Oh iya Salah-salah kan Namanya juga belajar Dimantepin lagi bu Tapi ibu udah banyak Udah hebat ini Yang ini Yang mana Aji 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 Kemudian. Kemudian. Yang ini. Afi. Afi. Duh. Afi. Obdu. Obdu nya kurang bulat ya bu. Di garut itu ada dodol. Dodol garut. Tapi ngomongnya obdol. Garut. Obdol. Afi obdu. Walabdol. Bukan waladalin ya. Waladolin. Bukan walabdol. Afi obdu. Coba bu. Bulat ya. Afi obdu. Bagus. Afi obdu. Kemudian yang ini. Yufi obdu na. Yufi obdu na. Yufi obdu na. Kemudian. Sholatahu. Sholatahu. Kemudian. Ati aku. Ati aku. Ati aku. Kemudian. Yuti ku. Yuti ku. Nah. Ada haknya. Yuti ku. Na. Yuti ku. Na. Ya. Bagus. Yuti ku. Kemudian. Amaruhu. 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 Kemudian. Ati'u. Aldi'u. Kemudian. Yuti'u na. Yuti'u na. Kemudian. Fa'ma ro'a. Fa'ma ro'a. Benar. Fa'ma ro'a. Kemudian. Ami tu. Ami. Ami tu. Kemudian. Yumi tu na. Yumi tu na. Yumi tu na. Kemudian. Halo. Fi suhufi. Eh. Fi suhufi. Suhufi. Ya. Fi. Fi suhufi. Fi suhufi. Fi suhufi. Fi suhufi. Fi suhufi. Kemudian. Azil. Azilu. Azilu. Kemudian. Yuzilu na. Yuzi. Gimana? Yuzilu na. Yuzilu na. Ibu udah tau ya. Kalau bacanya salah. Ibu ulang lagi. Yuzilu na. Nah. Dengan belajar sama saya seperti ini. Rekamannya nanti ibu ulang-ulang lagi. Insya Allah mantap pokoknya. Kemudian. Pokoklah. Berikutnya. Fahola kohu. Fahola kohu. Fahola kohu. Walaupun lancar. Tapi tak benar. Maka jangan dilanjutkan. Ulangi sampai betul semua. Tapi kan ibu udah benar. Bidah. Alhamdulillah. Nggak turun ke ikrok satu kan. Ya. Sementara ini belum. Belum ada alasan. Belum ada alasan untuk menurunkan. Nggak tahu nanti di pertengahannya. Karena ada beberapa. Kadang-kadang di pertengahan saya turunkan. Karena artikulasinya belum mantap. Panjang pendeknya belum. Tapi artikulasinya sudah bagus. Panjang pendeknya sudah bagus. Walaupun ibu nggak ngerti mantap biaya atau mana. Atau baru-baru sekarang ya. Nggak apa-apa. Tapi saya sarankan bukan hanya ibu. Siapapun minta diajarin buku hijau. Itu buku hijau spesial. Jadi itu akan lebih pinter bu. Jadi ibarat bu nih. Bikin kueh bolu itu nih. Resepnya ini. Ini. Jadi kalau saya bu. Bikin bolu kayak gini. Langsung ngocok telur. Langsung apa. Itu kan praktek namanya. Jadi banyaknya orang yang pengennya langsung ke praktek. Akhirnya nggak mantep ilmunya. Tapi kalau dari. Ya kayak kita kuliah kedokteran atau apa. Namanya kedokteran di UI itu. Saya kalau lihat di Sarimba ya. Di Cipto itu. Dokter-dokter itu yang praktek itu mereka kuliah dulu kan bu. Nggak langsung bedah mayat kan. Sama. Tajwid itu juga harusnya teori dulu. Mantep. Kebanyakan orang maunya langsung bedah mayat. Langsung menghadapi pasien. Sementara dia tidak tahu teorinya. Bingung jadinya. Makanya saya ajurkan siapapun. Mudah-mudahan ada yang mau belajar buku hijau. Saya Pak Pari mau buku hijau dan contohnya. Coba deh. Mantap hasilnya Bu. Dan bukan hanya untuk ibu. Saya ngajarin ibu satu. Sepertinya saya ngajarin beribu-ribu orang di Youtube ini. Karena banyak ibu. Banyak orang yang Alhamdulillah. Kata orang. Alhamdulillah pelajaran Pak Pari mudah dimengerti. Nggak tahu. Saya entah orang ingin menyenangkan saya. Atau gimana. Wallahu'alam. Tapi saya berterima kasih bagi mereka yang sudah. Mau mendengarkan Youtube-Youtube saya. Ibu. Terus ini ibu. Kemudian. 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 Nih. Yogi. Yogi. Yogi suna. Saat ujung lidah ya. Yogi suna. Mulai. Yogi suna. Kemudian. Faja'alu. 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 Kemudian. Wazolamu. Wazolamu. Kemudian. Lajuku. Leluku. Kemudian. Janahu. Janahu. Lanu. 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 Eh. Lanu ta whu. Lanu. Lanu di li kuhu. Agak pecah sedikit. Lanu ri. Lanu ri kohu. Lanu ri komu. Bagus. Lanu ri ko huu. Kemudian. Kemudian Kok ada H-nya, Bu? Jangan ada H-nya Kemudian Bukan Ain, Tapi ini Hamzah Kho-ti-i, Bukan Ain, Lagi Kho-ti-i-na Kenapa nanya panjang? Kho-ti-i-na Kho-ti-i-na Nanti kalau dihentikan, Kho-ti-i-na Jadi panjang Jadi apa nanti aja, Yang penting itu aja tau ya Kemudian Sata-ji-duni Sata-ji-duni Kemudian Ma'e, Ma'e, Sataha Ma'e, Bukan Ma'e ya Ma'e, 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 Ma'e Ma'e, Ma'e, Ma'e aja Ma'e, Ma'e, Ma'e Ma'e, Sat, Ma'e Ma'e, Ma'e ya Ma'e, Ma'e, Ma'e Ini A'e, Ma'e Ma'e, Ma'e Kayak orang nelen Kayak nelen sesuatu Ma'e, Ma'e, Ma'e Panjang Ma'e, 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 Sataha Ma'e, Sataha Nanti A'ein berarti ya A'einnya belum mantap Ma'e, 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 Ma'e Ya, gak apa-apa. Kutang Ain. Terus ya. Kemudian. Kemudian. Mana zilat. Mana zilat. Gak ada haknya. Mana zilat. Mana zilat. Ya. Mana zilat. Kemudian. Ida. Ida kofa. Ida apa, Bu? Ida kofa. Kok kofa. Ini nifanya, Bu? Emang ini faham. Kodok, ya? Ida kodok. Ida kodok. Iya. Kemudian. Warisina. Gapan panjang, Bu, ininya? Warisina. 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 Gak gitu. Warisina. 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 Kemudian. Bijaha. Bijaha zihi. Bijaha zihi. Kemudian. Sarufaha. Sarufaha. Kemudian. Fasyati'i. Apa itu? Fasyati'i. Ini i. Bukan ain. Bukan ain. Ini hamzah. I. Alif. Fasyati'i. I. Biasa kayak baca alif ya. Alif Indonesia. Alif itu sebetulnya hamzah. I. I. I biasa. I. I. Fasyati'i. Fasyati'i. Bagus. Halaman. Satu lagi, Bu. Jangan banyak-banyak. Nanti biar ngulang-ngulang. Ingat-ingat ya, Bu. Nanti kalau udah ikro dua, ikro tiga, ikro empat, ikro lima. Nanti Ibu belajar tajwid buku hijau. Pinter. Yakin sama saya. Kok bisa? Bisa. Ibu mah usianya baru di bawah enam puluh kan. Yang di atas tujuh puluh aja. Pinter sama saya. Alhamdulillah. Kok sombong sekali, Pak Ari. Bukan sombong. Kalau belajar kan harus begini. Kalau belajar. Bu. Belajar sama saya. Pasti Ibu bodoh. Buat apa kan? Jadi ini bahasanya bahasa motivasi, motivator ya. Kalau bahasa motivator, Ibu pasti bisa. Ibu pasti bisa. Salah mau berulang-ulang gitu. Kalau, Pak Ari, saya kan udah lima puluh. Bisa nggak? Oh, nggak bisa deh, Bu. Itu bukan motivasi. Jadi, Ibu pernah ikut Ari Ginanjar nggak? Seminar? Nggak. Oh, nggak iya? Nggak pernah ikut-ikut. Baru sibuk ya? Baru sadar. Oh, Alhamdulillah. Baru sadar sekarang. Iya, nggak apa-apa. Saya dulu pernah ikut Ari Ginanjar. Ya, motivasi begitu. Memberi motivasi ya. Karena kan tugas saya juga ingin memberi motivasi orang. Belajar itu, Bu, sama aja. Ibadah itu sama. Kalau nggak dikasih motivasi kan begitu ya. Memble. Biar semangat, dikasih motivasi. Sama aja kayak Pak Pemerintah kita atau siapa. Siapa yang jadi juara di Olimpiade, di ini. Dikasih emas, dikasih ini kan itu motivasi. Allah sendiri memberi motivasi. Siapa yang berbuat baik, berbuat amal soleh, akan dikasih pahala yang besar. Ajun, adim. Itu kan Allah aja ngasih motivasi. Siapa yang sedekah seribu sama dengan 700 ribu kan, satu menjadi 700 tangke. Kan begitu. Jadi, hidup itu memang harus ada motivasi. Kalau nggak terlalu motivasi, udah, mati sajalah kau gitu kan, Bu. Iya nggak? Iya. Di perusahaan aja begitu kan. Siapa yang rajin, siapa yang punya prestasi, dikasih bonus kan begitu. Yuk, terusit. Naki suhu, naki suhu, naki suhu, naki suhu, lepas siapa Bu suaranya. Naki suhu, kemudian. Fatu siru, fatu siru, fatu siru, fatu siru, kemudian. Ma fatihahu, ma fatihahu, ma fatihahu, kemudian. Fawakazahu, kemudian. Ka kalihuna, kemudian. Kitabahu, kemudian. Tazu, 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 dani. Kemudian. Suhu, suhu, bah, hu, ma. Belum. Ayo, coba berfikir. Ayo baca lagi. Berfikir. Ayo. Mana yang panjangnya, Bu? Iya. Shin. Kemudian. Kemudian. Sogiruna. Kemudian. Subulana. Subulana. Yang ini. Lalabisu. Lalabisu. Yang ini. Ingat, ini bukan Ain, tapi Alif, Hamzah. I biasa. Khotiina. Khotiina. Kemudian. Lima yuha. H kecil. Lima yuha. Lagi. Sebenarnya ya. Lima yuha. Lagi. Lima yuha. Eh, kok ada ha-nya? Hei, hei, hei. Lima yuha. Lima yuha. Kemudian. Kemudian. Khorokulahu. Khorokulahu. Kemudian. Zuhurika. Zuhurika. Kemudian. Ru'u siha. Ru'u siha. Kau ada siha sih. Ru'u siha. Ru'u siha. Kemudian. Tu basiru. Shin. Shin. Tu bashiru. Tu bashiru. Tu bashiru. Kemudian. Karihuna. Karihuna. Kemudian. Kalumuni. Kalumuni. Kemudian. Latana bazur. Latana bazur. Kemudian. Yuzau. Eh. Betul. Ada tulisan. Yuzau. 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 Uza'una. Kemudian. Makolidu. 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 Ulang. Makolidu. Kalau nantikan nanti. Makolidu. Kok jadi begitu nanti ya. Pokoknya mah begitu aja. Makolidu. Jadi panjang. Yang ini. Ora'iso. Eh. Yang ini Bu. Waya'isu. Iya. Waya'isu. Bukan Ora'iso ya. Waktunya besok. Waya'isu. Ora'iso. Iya. Waya'isu. Waya'isu. Alhamdulillah Bu. Ya. Kalau menurut saya hari ini. Ibu. Cukup memadai untuk di Ketua 3 ini. Tapi itu saya sarankan Ibu. Sisikan waktu. Itu tetap ya. Ikro 1, ikro 2 itu tetap karena artikulasi dengan KNI. Dengan KNI. Dengan KSiti. Di sini gratis kok Bu. Kapan saja biasa belajar ya. Di rumahnya Bu Siti itu malam-malam coba. Nanti catat ya. Rumah Bu Siti itu zoom-nya. 6.80. Catat ya. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Nanti ada rekaman. 6.80. 7. 7. 8.3. 9. 9. 5.8. 6.80. 7. 7. 8.3. 9. 5.8. Ada orang yang gak tahu. Eh dihubungi pakai teleponnya. Enggak nyambung. Ini bukan nomor telepon. Ini ID. ID. Jadi di Zoom itu ada ID-nya. Kalau banyak yang nanya, saya bilang, saya yang bodoh apa orang-orang yang pada pusing? Pari kok susah? Saya bilang, saya juga dulu gaptek. Bener loh, Zoom ini saya juga taunya dari orang Jepang. Orang Jepang hebat banget ya. Bukan, maksudnya TKW kita dari Solo apa dari mana? Dari Jawa Tengah ya. Dia kerja di Jepang. Yang memperkenalkan Zoom itu dia. Saya pertama juga gaptek gitu. Ternyata banyak manfaatnya, Bu ya. Bayangin kalau kita ngaji pakai WA, kan cuma kita berdua aja. Paling bertiga paling bisa. Tapi di sini sampai 100 orang loh, Bu. Ini bisa. Canggihnya, saya coret-coret di sini. Pelajaran enak nih, Bu. Kayak gini ya. Misalkan nanti kapan-kapan saya ngajarin Ibu, coret-coret kayak gini. Nih. Canggih banget nih, Bu. Ada tulisannya. Ini Ibu Budi. Tuh. Cuman tulisannya. Pakai komputer, Pak Ustadz. Saya pakai komputer kalau saya. Pakai handphone juga bisa sih. Pakai handphone juga bisa. Pakai handphone gimana nulisnya? Itu, Bu. Pakai tangan. Langsung di screennya. Di screennya kan langsung bisa. Handphone lebih canggih. Cuman kalau handphone ada keterbatasan aja. Kalau handphone kayak saya mungkin belum sampai sana kali. Ada sama, Bu. Sama. Saya juga handphonenya biasa aja. Yang handphone biasa, yang murahan saya juga. Di bawah 3 juta. Itu pun dibeliin orang. Kalau handphone yang zaman dulu, yang nggak berwarna mungkin nggak bisa, Bu. Yang sudah Android mah bisa. Insya Allah. Jadi canggihnya belajar kita seperti ini. Jadi saya berharap Ibu mau belajar sama Kak Siti, yang tadi rumahnya. Rumah Zoom-nya. Ada Kak Siti, ada Kak Eni, ada Muli Banat. Banyak kok di sini, Bu. Karena di sini tahu. Kalau sudah pinter, ada kewajiban untuk mengajar kepada yang lain. Emang nguntungin Pak Ari? Bukan kok. Kalau Ibu ngajar di sini, ngajarin orang lain buat Ibu pahalanya. Saya dapat? Iya sih, dapat. Jadi gitu. Jadi kalau saya nyubit Ibu, Ibu nyubit yang lain. Pak cubit-cubit gitu ya, Bu. Gitu. Ilmunya seperti itu. Jadi kita ingin memanfaatkan yang ada. Dengan seperti ini. Karena kalau ada banyak. Pak Ari, gurunya banyakin. Ya, bukannya saya nggak mau rekrut guru lagi. Nanti gurunya Wani Piro gitu loh, Bu. Karena dia kan, iya kan, bayangin aja. Wani Piro. Iya kan? Jujur, Bu. Pahalanya dapatnya. Ibu, kalau Ibu ke sekolah SDIT, SMPIT, memang nggak digaji mereka guru. Ayo. Gaji, Bu. Bicaranya, bicara ngajar profesional, ya mereka nggak salah, Bu. Karena mereka punya keluarga. Saya pernah saya tawarin, bantuin saya itu ngajar. Terus, ininya berapa? Nggak salah, Bu. Wajar haknya dia. Karena dia, menuntut gaji, gaji itu adalah ibadah untuk menafkahi anaknya. Jangan salah ya, Bu. Ibu, maaf, Ibu pekerja di perusahaan kan, dapat gaji nggak? Wah, Nipiro. Kayak gitu. Memang, Quran itu tidak boleh diperjual belikan. Ini kan bukan Quran-nya. Jadi, teknik pengajarannya, Bu. Quran-nya nggak diperjual belikan. Makanya, kata Imam, kata Syedin Ali, orang yang mengajarkan Quran itu, kalaupun mau ngambil, itu satu huruf seribu dinar, Bu, pahalanya. Bayarannya itu kalau mau bayar. Tapi nggak usah lah. Jadi, maksud saya, dengan dikumpulkan kalian-kalian yang pinter di sini, bersama, biar kalian menyebarkan ilmunya. Jadi, katakanlah Ibu, Bu, tolong dong bantuin ngajar di sini. Wani Piro. Kok Wani Piro sih? Ibu kan di sini juga, jom kita semua. Gitu, maksudnya ya. Karena kita, dari awal, ada kebersamaan. Kalau yang orang luar, ya orang luar kan ngajar. Namanya ngajar, ya kayak gitu. Dan, kalau guru yang lain, suruh di sini, mungkin, beda, visi-misinya beda, Bu, dengan kita. Kita kan seperti ini, ngajarnya. Kapanpun, dimanapun, jam berapapun, siap loh, Bu. Ibu jangan kaget, saya nanti ngajar. Ada jam 12 malam, jam 1 malam. Karena kalau selama saya siap, oke, belajar. Kalau nggak, sepuluh, maaf, malam ini saya ngantuk. Ya udah, ganti hari lain. Jadi, orang bertanya, Pak Ani ngajarnya kapan? Dari pagi saya. Dari jam 8 pagi, jam 8, jam 9, jam 10, kadang-kadang jam 2, jam 3, sore, siang, terus malamnya. Seperti itu. Karena apa? Ya kebersamaan di antara kita lah. Insya Allah, Ibu ya. Ibu sudah pinter kok, tinggal kembangkan aja. Tinggal, kalau saya bilang sih, tinggal kajian-kajian yang lainnya dimantepin. Oke, terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan yang ada. Bilahi tawih kuhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.